Ya, tengah itu kamu tadi ngomongnya Naja dari Boyolali Iya, mohon dari Semarang Tunggu di Boyolali, Pak Kan ada bisnis kan, Rutape Mobilnya yang dari Jakarta Atau Lambatnya, KTP-nya mana, Mbaknya? Yang jelas Ketika saya Piket, ya, selaku Satgas Preventif 3 Ketika di Mako Ada seorang Warga Masyarakat Sulu Menyampaikan bahwa Ada Orang naik Mobil bok Kemudian turun di Manaan Dia sedang makan di Wedangan katanya demikian Diindikasikan Orang tersebut pulang dari Jakarta Ya, mudik istilahnya gitu Kemudian Saya bersama anggota Langsung ngecek ke manaan Pintu belakang Kemudian setelah Sampai sana Saya cek Ternyata sudah tidak ada Dan saya kelilingi bersama anggota Karena ada ciri-ciri Dengan pakaian demikian Dan saya cari Bersama rekan-rekan Kemudian saya dapatkan di Sekitar depan Dos Niroha Depan dos Niroha Di situ ada warung Kemudian saya temukan di situ Kemudian saya Tanyakan Identitas dia Kemudian dari mana Ternyata setelah saya cek Beliau katanya dari Boyolali Dari Boyolali Naik apa Ternyata naik bok Katanya Beliau itu bersama Pak D-nya Kebetulan Pak D-nya memang Sopir Truck bok Di PT Dos Niroha Ya Supplier obat Di manaan Kemudian Saya cross-check kembali Kepada Pak D-nya Anggota saya Ngecek ke PT Dos Niroha Kemudian Saya intergrasi Orangnya tersebut Ternyata Yang namanya Mbak Eka ini Ini naiknya Dari Semarang Dari Semarang Karena kesulitan Mendapatkan Angkutan Kemudian Menelpon Pak D-nya Yang kebetulan Dari arah barat Mbak Eka ini Tadi Ikut Ikut naik Mobil bok Tapi Bukan di Mobil bok Di boknya Tapi di depan Karena Pak D-nya itu Sendirian di Depan Kemudian Setelah Saya cross-check ke situ Saya konfirmasi Ternyata Emang Mbak Eka tadi Ada kebohongan Sedikit Yang awalnya Memberikan Keterangan Bahwa Dia itu naik Dari Boyolali Ternyata Naiknya Dari Semarang Tujuan Mbak Eka yang tadi Mau ke Boyolali Yang kebetulan Pak D-nya itu Pengemudi Mobil bok itu Juga mau pulang Ke Boyolali Nah Kemudian setelah Saya konfirmasi Demikian Kemudian Saya arahkan Agar supaya Tidak keluyuran Di Solo Kemudian Sedatanya Di Boyolali Juga Secara prosedur Saya perintahkan Agar Ke Kecamatan dulu Ke Puskesmas Dan sebagainya Untuk ngecek Kesehatannya Sampai sini Ceritanya gimana Mbak? Kok sampai Solo? Ini mau ikut mau pulang Mbak Jadi Jadi ketika ada Warga pendatang Masuk Solo itu Harus di Karantina dulu Mbak Ini perintah Wali kota Seperti itu Jadi tidak sembarangan Orang dari luar kota Bisa masuk Solo Masyarakat Solo pun Datang semua Jadi Datang ada orang dari luar Masuk Solo Itu Ketika mau binat Ini ketika kakakku Rumahnya salah tiga Itu orang Boyolali Beli rumah di sana Terima kasih Sampai open Fuck my life Ah Bye 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 Bye